Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kalian dalam keadaan sehat Dan kondisi yang memisahkan kita saat ini segera membaik Sehingga kita dapat berkumpul di bangkos sekolah kembali Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan memelajari tentang hikayat Setelah kalian memelajari lamporan hasil observasi Eksposisi dan anekdot Yang masih menjadi teks asing di telinga kalian Dengan keunikan teks tersebut Sekarang kita akan memelajari hikayat Sebenarnya hikayat dahulu sudah tidak diajarkan di bangkos SMK Tetapi sekarang kalian memelajarinya kembali Dengan kearifan lokal dalam hikayat itu Dirasa kalian perlu kembali memelajari Dengan proses sastra lamanya Yang berbentuk perosa itu Menjadi sejarah tersendiri Menjadi keindahan tersendiri Yang perlu kalian ketahui Jadi Nanti kalian diharapkan Mampu mengetahui Bagaimana sih Hikayat itu Seperti apa hikayat itu Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat itu Seperti apa Memiliki ciri atau karakteristik Yang seperti apa hikayat itu Yang membedakan dengan teks-teks yang lain Itu seperti apa Yang membedakan dengan cerita-cerita yang lain Itu seperti apa Nanti kita belajari bersama Dan jika ada pertanyaan Nanti kalian bisa memberikan komentar Di kolom komentar Baik Hikayat Hikayat itu sendiri adalah Sebuah prosa lama Sebuah sastra lama Yang berbentuk prosa Karya sastra lama yang berbentuk prosa Yang mengisahkan kehidupan keluarga istana Atau kaum bangsawan Orang-orang ternama Orang suci di sekitar istana Dengan segala kesaktian Keanehan Dan kemujijatan Tokoh utamanya Jadi hikayat ini nanti menceritakan Tentang kehidupan istana Dari raja yang ada di dalam istananya Ratu Kemudian pangeran-pangerannya Bagaimana mereka berebut kekuasaan Itu nanti Yang muncul dalam Hikayat Kok sekarang tidak ada cerita-cerita tersebut Nah itu Dahulu memang ada kerajaan Banyak-banyak kerajaan Jadi Walaupun Hikayat itu Kalau kita baca Nanti itu Akal kita tidak bisa menerima Tetapi Itulah kearifan lokal yang ada di dalam hikayat Jadi walaupun Secara bahasanya itu anonim Tidak Yang mengarang itu tidak jelas Tetapi Masih menjadi keyakinan Masih dipercayai oleh Kita Jadi Hikayat itu Nanti menceritakan Yang membedakan dengan kisah-kisah yang lain Yang membedakan dengan teks-teks Tekst-teks yang lain Yaitu Dia Atau Hikayat ini Menceritakan kehidupan di Di istana Bukan Kehidupan Kehidupan-kehidupan nyata Atau bentuk narasi Tetapi dalam Dalam bentuk Cerita-cerita yang ada Dalam istana Hiru pikuk yang ada Di dalam Istana Ada pun Ciri atau karakteristik Dari hikayat Yang membedakan Atau yang menjadi Ciri khusus Dari hikayat itu Yang membedakan Dengan teks-teks yang lain Yang membedakan Dengan cerita-cerita yang lain Yaitu Yang pertama Dia memiliki Ciri anonim Apa itu anonim Seperti yang Sudah saya sampaikan tadi Bersifat anonim Itu Bahwa hikayat itu Tidak jelas Siapa pengarangnya Kalau pengarang Buku-buku yang lain Cerita-cerita yang lain Novel Ataupun jepen Itu pasti Ada pengarangnya Sudah jelas disitu Tetapi kalau hikayat Dia tidak tahu Siapa yang menceritakan Siapa yang menulis Kisah Nyiroro Kidul Siapa yang menceritakan Kisah Terjadinya Candi Prambanan Candi Beropudur Siapa yang menceritakan Kisah Labu emas Dan yang lain-lain Itu tidak jelas Jadi tidak diketahui Maaf Tidak diketahui Tetapi Hikayat itu Benar-benar ada Dan Sekali lagi Dan tetap Dipercayai Kemudian Yang kedua Memiliki ciri Istana sentris Istana sentris Ini menceritakan Tokoh yang berkaitan Dengan kehidupan Kerajaan Atau istana Yang ada di dalam Lingkungan istana Ya Jadi Istana Istana Yang ada Di dalam Di dalamnya itu Diceritakan Semua Jadi Karakter Yang menjadi karakter Jadi Cerita Hikayat Ya itu Memang Kok sekarang tidak ada Ada pangeran Ada ratu Yang begitu Dengan segala kehidupannya Kemewahannya Dengan Dengan Pelayanan Yang begitu Mewah Sekarang tidak ada Ya itu memang Yang menjadi pengantar tidur Yang menjadi cerita Yang menjadi sebuah cerita Dari Dari Hikayat Kemudian Bersifat statis Ya Apa itu ya Bersifat statis Jadi Hikayat ini Meski Itu Sastra Lama Ya Kersastra Lama Itu Dia Acek Acek Atau Dia tetap Tidak banyak Terjadi Perubahan Dari Waktu Ke waktu Cerita Tidak Tidak ada Perubahan Dan Sampai sekarang Tidak ada Orang Yang mengarah Hikayat Ya itu Memang Sudah abadi Cerita yang Sejak dulu Sampai sekarang Masih tetap Ada Itu Bersifat Statis Kemudian Bersifat Komunal Apa itu Sifat Komunal Artinya Bahwa Hikayat itu Milik Masyarakat Pasti Kalian Punya Cerita Kalian Tahu Cerita Bagaimana Daerah Kalian Itu Diberi Nama Nama Dari Daerah Kalian Itu Pasti Memiliki Sebuah Cerita Cerita Yang Nanti Kalian Dengar Yang Kalian Ketahui Itu Termasuk Hikayat Kearifan Lokal Bagaimana Kalau Perambatan Yang Katanya Itu Darah Dari Perjalanan Aryo Penangsan Yang Merambat Merambat Katanya Temenan Itu Benar Benar Ada Benar Benar Diakini Jadi Itu Memiliki Milik Masyarakat Setiap Setiap Daerah Memiliki Kearifan Sendiri Pasti Pasti Ada Coba Kalian Kalau Belum Tahu Coba Nanti Ditanyakan Kepada Orang Lebih Tua Atau Bahkan Tokoh Masyarakat Kalian Pasti Dia Tahu Bagaimana Desa Kalian Itu Dinamai Cerita Nipi Kemudian Selanjutnya Bahwa Hikayat Nanti Menggunakan Bahasa Klise Bahasa Klise Itu Bahasa Bahasa Bagaimana Artinya Bahasanya Itu Diulang Ulang Ceritani Ceritani Dalam Hikayat Nanti Banyak Yang Diulang Ulang Kejadiannya Diulang Ulang Bahasanya Nanti Diulang Ulang Atau Bahasa Klise Kemudian Kiri Atau Karakteristik Selanjutnya Bahwa Hikayat Itu Bersifat Tradisional Sangat Jelas Bahwa Memang Hikayat Menjadi Kearifan Lokal Menjadi Tradisional Menjadi Budaya Menjadi Kebiasaan Yang Dianggap Baik Ya Cerita Yang Ada Tetap Diakini Setiap Kali Ada Sedekah Bumi Itulah Nanti Yang Kalian Ketahui Kok Ada Ceritanya Kayak Nukui Ya Itu Tradisinya Memang Budaya Yang Ada Di Daerah Kalian Itu Seperti Itu Kemudian Selanjutnya Bersifat Didaktis Ya Bahwa Hikayat Itu Secara Moral Ya Mendidik Memberikan Nilai Pendidikan Ya Banyak Yang Memberikan Nilai Religi Artinya Didaktis Ini Hikayat Mendidik Ya Baik Didaktis Secara Moral Maupun Didaktis Secara Religi Nanti Ada Pesan Yang Ingin Disampaikan Dalam Hikayat Itu Jadi Tidak Banyak Cerita-cerita Cerita-cerita Yang Sekarang Yang Bisa Memberikan Moral Nilai Moral Atau Bahkan Nilai Religi Nanti Kalian Bisa Menemukan Banyak Nilai Moral Yang Bisa Kalian Teladani Tentunya Kemudian Bahwa Hikayat Menceritakan Kisah Universal Manusia Bahwa Bahwa Hikayat Memiliki Menceritakan Kisah Universal Manusia Artinya Menceritakan Kisah Seperti Peperangan Antara Yang Baik Dan Jahat Sudah Jelas Bahwa Banyak Hikayat Yang Menceritakan Kisah Baik Dan Yang Jahat Tinggal Kalian Mengambil Yang Baik Nilai Moral Yang Baik Dan Akan Dimenangkan Oleh Yang Baik Tentunya Dalam Sebuah Kisah Hikayat Nanti Yang Menang Pasti Yang Baik Ya Banyak Dan Pas Dah Pasti Itu Dalam Hikayat Nanti Konflik Yang Muncul Itu Pertengkaran Antara Yang Baik Dan Yang Buruk Dan Yang Menang Itu Nanti Yang Baik Itulah Nilai Moral Kembali Lagi Ke Tadi Itu Yang Didaktis Itu Nanti Kayat Pasti Memberikan Nilai Moral Yang Baik Kemudian Selanjutnya Ada Terdapat Kemustahilan Dalam Ceritanya Iya Mopi Yewong Candi Prambanan Candi Borobudul Borobudur Danau Toba Tangkuban Perahu Itu Bisa Terbentuk Dengan Kemustahilan Tidak Masuk Tidak Masuk Akal Artinya Mustahil Semua Itu Bisa Bisa Terjadi Jadi Hikayat Memiliki Sifat Yang Mustahil Yang Tidak Masuk Tidak Masuk Akal Tetapi Sekali Lagi Tetap Kalian Mempercayai Tangkuban Perahu Itu Asalnya Tengkub Perahu Yang Disaduk Kemudian Dati Gunung Ada Ceritanya Lain Selain Itu Tidak Ada Tetapi Tetap Kalian Mempercayai Dan Itu Menjadi Keunikan Tersediri Dan Selanjutnya Menceritakan Kesaktian Seorang Tokoh Mustahil Sakti Itu Menjadi Kesatu Kesatuan Sifat Dari Mustahil Dan Sakti Dengan Segala Kekuatan Yang Dimiliki Kalau Orang Sekarang Tidak Ada Yang Bisa Cerita Cerita Dalam Ikayat Itu Dan Itu Menjadi Yang Sangat Digemari Oleh Anak Anak Maka Ikayat Cocoknya Untuk Anak Anak Bukan Untuk Remaja Kemudian Kalau Jenis Ikayat Ini Tidak Perlu Kalian Pelajari Secara Detail Cukup Kalian Tahu Bahwa Jenis Ikayat Berdasarkan Fasanya Ada Fasa Historis Dari Unsur Hindu Buddha Islam Kemudian Jenis Kayat Berdasarkan Isi Ada Jenis Rekaan Jenis Sejarah Dan Jenis Geografi Artinya Ada Ada Sebuah Pisa Ada Yang Menjadi Sejarah Kemudian Ada Geografi Setelah Kalian Memelajari Tentang Karakteristik Dari Kayat Kemudian Kalian Perlu Ketahui Ada Nilai Nilai Yang Terkandung Dalam Hikayat Apa Saja Nilai Nilai Tersebut Ada Nilai Religi Artinya Dalam Hikayat Itu Nanti Kalian Bisa Mengambil Nilai Yang Berkaitan Dengan Agama Atau Ketuhanan Setelah Kalian Membaca Hikayat Kalian Menjadi Yakin Kalian Menjadi Tahu Tentang Keimanan Kalian Memantapkan Keimanan Kalian Kemudian Ada Nilai Moral Berkaitan Dengan Nilai Kemanusiaan Moral Itu Berkaitan Dengan Kemanusiaan Nilai-nilai Yang Baik Nanti Yang Kalian Ambil Nilai-nilai Yang Buruk Selanjutnya Ada Nilai Sosial Dalam Hikayat Nanti Berkaitan Dengan Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Yang Senantiasa Berinteraksi Dengan Orang Lain Tidak Bisa Hidup Sendiri Nilai Sosial Jadi Nanti Walaupun Menjadi Pangeran Walaupun Menjadi Seorang Raja Tetap Tidak Bisa Hidup Hidup Sendiri Tetap Membutuhkan Orang Lain Nilai-nilai Sosial Ini Nanti Yang Bisa Kalian Ambil Atau Kalian Petik Kemudian Ada Nilai Edukasi Apa Itu Nilai Edukasi Oh Maaf Nilai Budaya Terlebih Dulu Nilai Budaya Jadi Dalam Hikayat Nanti Berkaitan Dengan Pola Hidup Pada Suatu Masyarakat Tertentu Yang Ada Pada Zamannya Setiap Daerah Memiliki Masa-masa Tertentu Memiliki Memiliki Pola Hidup Sendiri-sendiri Berbeda Dengan Budaya Antara Daerah Satu Dengan Yang Lainnya Jadi Saling-saling Menghargai Dengan Sampai Nanti Budaya Yang Ada Disini Dengan Yang Disana Antara Desa Satu Dengan Desa Yang Lain Berbeda Menjadi 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 Kres Atau Menjadi Pertengkaran Tidak Tapi Budaya Yang Ada Itu Menjadi Persatuan Kemudian Ada Nilai Estetika Jadi Hikayat Inilah Yang Memang Benar-benar Memiliki Estetika Dari Dari Maknanya Saja Estetika Itu Keindahan Jadi Berkaitan Dengan Keindahan Dengan Alusinasi Dengan Ilusinya Itu Menjadi Menjadi Indah Sebuah Sebuah Hikayat Kemudian Ada Nilai Edukasi Atau Nilai Pendidikan Berkaitan Dengan Nilai Pendidikan Banyak Nanti Yang Bisa Kalian Ambil Dari Sebuah Hikayat Maka Banyak Hikayat Itu Cocoknya Memang Untuk Anak-anak Dibacakan Untuk Anak-anak Untuk Dipelajari Untuk Anak-anak Jadi Membelikan Pelajaran Membelikan Nilai Estetika Nilai Pendidikan Nilai Molar Nilai Sosial Semuanya Ada Dalam Hikayat Begitu Yang dapat Saya Sampaikan Jika Nanti Ada Yang Ingin Ditanyakan Sekali Lagi Bisa Kalian Tanyakan Melalui Komentar Dan Saya Tidak Busan-busan Mengingatkan Kalian Untuk Jaga Kesehatan Patuhi Protokol Kesehatan Dimanapun Kalian Berada Kemudian Rajin Kalian Cuci Tangan Dengan Air Mengalir Dan Sabun Dan Jika Kalian Merasa Tangan Kalian Itu Tidak Bersih Jangan Sentuh Hidung Telinga Ataupun Mulut Kalian Jadi Kalian Kalau Mau Menyentuh Mulut Kalian Atau Hidung Kalian Itu Lebih Baik Cuci Tangan Terlebih Dahulu Kemudian Hindari Kontak Langsung Dengan Orang Yang Sedang Sakit Jangan 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 Kalian Menjenguk Orang Sakit Di masa Saat Ini Kalian Tidak Boleh Menjenguk Orang Sakit Bukan Kok Tidak Punya Punya Nilai Sosial Tapi Di masa Sekarang Ini Kalian Harus Jaga Diri Hindari Kemudian Tetap Gunakan Masker Ketika Kalian Keluar Rumah Demikian Yang Dapat Bapak Sampaikan Semoga Kita Selalu Dalam Lindungan Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh